disini sudah saya jatikan sebuah masalah namun apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro gitu ya selalu ada masalah dengan senyuman jadi belum datang gitu ya I'm sorry, I'm sorry, ini nih ini dia berdatang ya semuanya apa solution, biar apa? iya betul, biar ada inspirasi gitu oke kawan-kawan beberapa hari yang lalu sempat lihat di kolom komentar gitu ya ada pertanyaan dan terkait dengan soal-soal operasi hitung gitu maksudnya untuk bilangan pecahan dan Alhamdulillah pada kesempatan 5 insya Allah akan memberikannya akan memberitai kawan-kawan gitu ya memberitai, memberitahu gitu ya akan mencoba untuk berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan operasi hitung pada bilangan pecahan oke kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal seperti ini ingat kata ma'akiyah ya depasnya itu adalah kupangkar kabataku kupangkar kupangkar kabataku aku kurung artinya si kurung ini menempati posisi yang paling tinggi artinya kalau kawan-kawan bertemu dengan kurung maka kurung dikerjakan terlebih dahulu baru pangkat akar gitu ya terus kemudian kabak kali bagi tambah kurang gitu ya kalau mereka yang ditulis bersamaan artinya dia sama-sama kuat sama-sama kedudukannya jadi tergantung siapa yang duluan ditulis nah ini dia walau disini kebetulan semua dalam operasi kali dan kemudian kali ini juga di dalam kurung ada kurungnya kurung berarti yang pertama kita kejangan adalah mereka yang dalam kurung gitu kawan-kawan ya yaitu kan 0,5 dikali 5 pakat 2 biar mudah nih kawan-kawan ya si 0,5 nya kita ubah ke pecahan 0,5 itu kan 5 per 10 dari mana karena 5 bagi 10 itu 0 nya ada berapa yang bawah cara cepatnya nih depasnya nih iya betul 1 maka dia bilangannya adalah satu angka belakang koma jadi kebetulan angkanya kan cuma 1 di atas 5 ya jadi koma nah kasih 0 karena gak ada lagi nah beda kalau misalkan 15 per 10 berarti 0 nya ada berapa tuh 1 berarti nanti satu angka belakang koma 1 1,5 atau misalkan 5 115 per 10 nah 0 nya ada berapa 1 berarti satu angka belakang koma berarti 1 15 tulis satu angka belakang koma nah gitu kan kan ya makanya ini pun sama gitu kan kan 0,5 berarti 5 per 10 kali 25 aja gitu ya kenapa karena 5 pakat itu ada 25 kenapa dibuat seperti ini biar nanti kawan kan bisa coret tuh kan 25 sama 10 kan kelipatan 5 tuh langsung aja sama kawan-kawan coret cut cerot gitu kan ya 10 bagi 5 dapat 2 25 bagi 5 dapat 5 5 bagi 5 25 nah berarti ini jadi jadi 25 per 2 kawan-kawan nah ditambahin nih yang ini ini kan bisa dicucrot juga tuh kan kali cucrot sisa 2 kan 25% itu kan 25 per 100 ya berarti itu sama aja dengan 1 per 2 karena yang ini sudah habis dicucrot dikali 25 per 100 nah gitu 25 per 100 berarti 1 kali 25 iya betul 25 berarti ditambahin tuh 25 per 200 gitu kawan-kawan ya per 200 bener gak bener gitu ya oke kalau begitu berarti lanjutin nih 25 bagi 2 iya betul 25 bagi 2 itu kan berapa 12,5 gitu kan ya tambahin 25 bagi 100 kan ini 200 kan kelipatan 25 ini coret-coret jadi 1 per 8 1 dibagi 8 itu kan 0 koma iya betul 125 1 dibagi 8 kan gak bisa kasih 0 koma gitu kan ya tambahin 0 1 disini kasih koma 10 bagi 8 dapat 1 1 kali 8 dapat 8 kurangi 10 kali 8 2 2 kan gak bisa dibagi 8 kasih 0 20 bagi 8 iya betul dapat 2 2 kali 8 16 20 kurangi 16 4 gak bisa dibagi 8 kasih 0 lagi 40 bagi 8 iya betul 0 koma 125 gitu pelan-pelan aja kawan-kawan ya jadi ditambahin 0 koma 125 cara menjumlahkan 5 kawan-kawan letakkan koma di bawah koma lagi jadi ini kan 0 koma 125 komanya disini gitu ya sejajar dengan koma jadi kawan-kawan harus meletakkan letakkan disini nih letakkan 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 sama kawan-kawan ya 0 koma 125 ok langsung tambahin 5 gak ada temennya ini 2 gak ada temennya 5 atau 1 6 12 temen 0 adalah 2 12 oh berarti jawaban yang paling tempat untuk soal nomor 1 ini adalah 12,625 awas setelah koma gak mengenal nilai tempat jadi jangan dibaca 12,625 itu kurang tepat ya kawan-kawan karena setelah koma gak ada nilai tempat berarti dibacanya 12,625 bukan 625 berarti kalau begitu jawaban yang paling tempat adalah yang begitu kawan-kawan ansen 6,625 jadi mantap kalau mantap next soal nomor 2 pertama yaudah kita hadapi dulu mereka disemun jadi semua yipus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan lagi nah nilai dari 33 1 per 3% kali 0,15 adalah bla 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 oh pertama ternyata cara mau cekat ini kita cek dulu di option option maunya seperti apa apakah dia dalam lesima apakah dia dalam pecahan biasa apakah dia dalam pecahan campuran atau dalam persen ternyata setelah kita lihat nah itu ya semua mereka dalam persen maka yang ini semua harus kita ubah ke dalam persen gitu kan kalau berarti 33 1 per 3% itu 3 kita kalikan sini 33 kali 3 iya betul 99 ya karena 3 kali 3 9 nah 33 kali 3 99 tambah 1 akai berarti 100 per 3% kalikan 0,15 0,15 itu kan sama aja dengan 15 per 100 kan karena ada 2 angka belakang koma berarti 0 nya ada 2 nah ini 100 ini 100 kawan-kawan coret-coret ya jadi cucerot gitu kan ya ini 15 ini 3 bisa kan dibagi 15 bagi 3 bisa kan ya bisa berarti ini cucerot gitu ya 15 bagi 3 dapat 5 oh berarti 5% ada adaption ada ternyata jamban yang eh begitu kan kawan unsent minap-minap jadi mantap kalau mantap next soal nomor 3 nah nomor 3 ini pertama yaudah kita hadapi dulu mereka dengan cuma jadi semuai plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan lagi gitu kan lagi oke kalian kita baca lagi jika P sama dengan 314 dikurangi 314 per 4 dan Ki sendiri adalah 314 per E4 maka hubungan P dan Ki yang benar adalah baik-baik saja ya hubungan P dan Ki adalah baik-baik saja oke bukan itu tapi hubungannya adalah P lebih besar dari Ki apakah P kurang dari Ki apakah P sama dengan Ki apakah P sama dengan Ki dipakatin 2 apakah 2 Ki itu sama dengan P nah maka ini cara mengajakannya kita cari dulu berapa P yang ini kan kita P kita tahu P itu adalah 314 dikurangi 314 per 4 nah berarti harus kita cari dulu harus kita kurangi dulu 314 oleh 314 P4 nah lagi mengingat sikinya kebetulan sama 314 P4 maka yang ini yaudah gak usah kita kurangi kayak gini lumayan capek pusing caranya gimana caranya begini 314 ini kan cara cepatnya begini ingat awas awas cara cepatnya dulu waktu kita duduk di sekolah dasar kecuali langsung carjana kalau 4 dikurangi 1 per 3 itu kan caranya kita sama kandul penyebutnya kan per 3 dikurangi per 3 nah itu kan 4 per 1 tinggal dibagi 3 bagi 1 3 kali 4 12 oh ternyata 4 itu adalah 12 dibagi 3 benar 234 benar terus 3 bagi 3 1 kali 1 nah kan gitu baru bisa dikurangi kalau penyebutnya sudah sama 12 kurangi 1 iya betul 11 dan letakkan disini si penyebutnya kan letakkan lagi di 11 per 3 ternyata ternyata depasnya mengakikas sini depas hadirlah hadir 4 dikurangi 1 per 3 itu cukup kawan-kawan kalikan aja ke sini 4 kali 3 12 ini kan oh berarti 4 kali 3 12 lalu kurangi 1 iya betul 11 per 3 udah selesai gitu kawan-kawan bagaimana dengan plus sama aja 4 tambah 1 per 3 berarti 4 kali 3 12 ini karena plus berarti tambah 1 13 berarti 13 per 3 maka ini pun sama 3 3 ke sini 314 kali 4 berapa iya betul pusing ya yaudah 4 kali 314 kan gitu ya kurangi berapa 314 nah ini per 4 berarti kan ini per 4 nah gitu kan ya atau menurut saya boleh ke sini nah gitu sementara itu P itu milik P sementara Ki sendiri adalah 314 per 4 nah lihat kawan-kawan kalau misalkan pusing kayak gini kayak gini ya anggap aja si 314 nya sama kawan-kawan sebagai A nah ini A berarti yaudah berarti kalau begitu P nya itu adalah P 4 A dikurangi A alias P nya berapa iya betul 3 A ini karena sama juga 314 per 4 itu adalah A yaudah berarti Ki sama dengan A kalau P itu 3 A lalu Ki sama dengan A berarti kalau begitu hubungan P dan Ki gimana iya betul baik-baik saja gitu kan ya enggak ya bukan begitu ternyata si P lebih besar oh yaudah berarti kalau begitu jawaban yang yang A karena si P nya lebih besar dari Ki P maaf 3 A sementara Ki nya adalah hanya A udah deh ketahuan jawabannya begitu kan one unsent jadi mantap kalau mantap next number 4 number 4 pertama yaudah kita ada tapi dulu berkini jadi semuai push solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu ya lagi gitu kan ya soalnya kayak begini kayak gini lagi hasil dari 16 2 per 3 persen dikali 10,5 persen kali 2 2 per 7 persen adalah ternyata semua sekarang bentuk soalnya inginnya dalam desima yaudah berarti yang persen ini sama pecahan ini kita rubah ke dalam pecahan campuran ini ke dalam desima gitu kan jadi sebelum mengerjakan triknya ya caranya akhirnya cek di soal di option maunya dibawa kemana sih mereka itu apakah ke desimal apakah ke persen apakah pecahan biasa pecahan campuran nah karena disini ke desima berarti yang atas ini semua dirubah ke desima gitu kan cara cepatnya kan tadi udah ya 16 kali 3 iya betul 48 tambah 2 50 berarti itu sama jaringan 50 per 3 persen dikali 10,5 10,5 berarti kan 105 per 10 kan karena satu angka belakang koma oke gitu kalikan lagi 2 2 per 7 berarti 2 ke 7 14 tambah 2 16 per 7 gitu kan ya nah udah ini 10 ini 10 ini 0 ini 0 gitu tinggal kita cerot aja cerot gitu kan ya ini 35 ini 105 kan kelipatan 5 tuh 105 bagi 35 bisa gak eh bagi 5 bisa gak bisa yaitu 35 kan gitu ya tinggal kita cerot cerot berarti ini 35 35 kan yang 7 bisa dicoret juga cerot sisa 5 berarti ini tinggal 5 persen kali 5 kali 16 5 5 x 16 sendiri itu kan 80 5 persen berarti 5 persen itu adalah sama dengan 5 persen ratus kalikan di 80 ini 0 ini 0 cerot gitu ya 5 bagi 10 kan bisa 5 bagi 5 1 10 bagi 5 2 berarti setengah dari 4 berarti ini sama aja dengan setengah dari 4 setengah dari 8 berapa iya betul ternyata cuman yang yang A ya 4 itu kan kalau gak ditulis dia 4,00 gitu ya berarti kalau begitu jawabannya yang begitu kan kawan ansen hidup-hidup iji-ji seriman